Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Rikbal Pratama Ini adalah Honda BR-V Kita sebelumnya sudah pernah bahas Honda BR-V itu yang tipe paling tingginya, Prestige dilengkapi dengan Honda Sansin Kalian bisa lihat videonya, klik link yang ada di bagian atas Untuk yang unit kali ini, saya akan ulas Honda BR-V yang tipe paling rendah, tipe S Ngomong-ngomong, ini tipe paling rendah dan speknya jelas ini paling rendah Tapi untuk mesin dan penggeraknya itu sama dengan BR-V yang paling tinggi karena memang BR-V itu belum pakai sistem turbo charger seperti mobil-mobil Honda yang ada di atasnya Untuk harganya sendiri, mobil ini kalau untuk nasional ya, itu harganya dibanderol Rp 281 juta tapi untuk OTR Palembang kalian bisa cek di deskripsi nanti harganya berapa atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah Nah, mobil ini menariknya adalah dia adalah sebuah LSUV ya dia dirobat dari yang generasi sebelumnya tapi mengalami sejumlah improvement yang sangat positif dibandingkan BR-V yang sebelumnya karena memang BR-V yang sebelumnya itu adalah basis yang diambil dari Honda Mobilio dan Mobilio mengambil basis dari Honda Brio tapi kali ini dia punya platform tersendiri dia independen dan mobil ini juga by the way itu di atas tuh bisa dilihat dia ada dapat car of the year ya untuk kelas LSUV 7-seater di tahun 2022 dan saya gak nyangka mobil ini bisa dapat gelar tersebut karena kemungkinan memang market Indonesia sangat menyukai bentukan LSUV yang sporty seperti ini oke kita langsung aja bahas apa detail dari Honda BR-V tipe paling rendah ini kita mulai dulu bahas dari bagian depan nah di bagian depan sini terlihat mirip ya dengan tipe-tipe yang lainnya tapi memang bagian yang detail yang membuat berbeda adalah bagian bawah kelihatan banget dia gak dikasih fog lamp karena kalau yang tipe yang diatasnya itu pake fog lamp dan fog lampnya juga menggunakan lampu LED tapi gak usah khawatir untuk headlamp di bagian atas ini dia sama seperti tipe-tipe diatas dia dilengkapi dengan lampu yang sudah pake LED kemudian untuk senya memang pake bohlam tapi jelas ini terlihat lebih bagus dibandingkan BR-V yang dulu yang masih menggunakan lampu halogen di bagian sini dia dapet desain solid wing face nya Honda yang terlihat lebih pipih lebih simple lagi dia pake krum-kruman silver seperti ini kemudian disini ada grillnya juga cukup besar dia pake warna hitam doff kemudian di bagian bawah sini bumpernya dikombinasiin dengan warna hitam doff karena mengingat mobil ini adalah segmentasinya LSUV nah ngomong-ngomong LSUV buat kalian yang gak tau apa itu LSUV LSUV itu adalah mobil MPV yang dibuat lebih tinggi dan punya beberapa aksesoris yang laiknya sebuah mobil-mobil SUV yang jelas itu pemain di kelasnya yang bisa kalian tau adalah seperti Xpander Clause kemudian Suzuki X L7 dan Toyota Rush dan juga Daihatsu Terios tapi memang untuk Rush dan Terios itu menurut saya itu ada di kelas yang berbeda karena memang platform atau basisnya itu masih menggunakan semi leather frame kita lanjut ke bagian samping kalau dari bagian depan tadi itu gak terlalu keliatan ya gak terlalu ke notice lah bedanya antara tipe rendah dan juga tipe tinggi tapi kalau dari samping ini keliatan banget mulai dari bagian bannya bannya ini dia pake bannya yang gak terlalu keliatan bedanya tapi memang veleknya ini dia pake velek kaleng ditutup dengan doff untuk ukuran bannya sendiri dia di 215 aspek rasio 55 dan ringnya ini 16 inci dan ini sih menurut saya kalau kalian beli tipe ini veleknya wajib diganti ya karena memang bentukannya gak sangat menarik karena memang ini menggunakan velek kaleng kemudian di bagian sini khas seperti di depan ya dia dikasih over fender berwarna plastik hitam doff dan di bagian sini nih pilar-pilar mobilnya itu belum dikasih kayak stiker-stiker hitam doff yang bisa membuat mobilnya itu nyaru ya dengan kaca tapi kalau yang di pilar C ini dikasih plastik doff seperti ini terus sama di belakang veleknya kaleng nah disini memang bedanya lagi dia belum dilengkapi dengan sistem smart keyless entry jadi kuncinya itu masih pake kunci yang seperti ini nih kunci mobil-mobil Honda yang biasa dan ada tombol lock dan unlock cuma itu aja selebihnya kalau untuk spion spion sudah elektrik dan juga disini ada lampu sen yang sudah pake lampu LED kita ke belakang oke sekarang di belakang di belakang ini nah ini sama seperti di depan jadi gak terlalu keliatan bedanya dengan yang tipe-tipe tinggi karena memang untuk stop lampnya dia masih dikasih LED bar yang seperti ini kemudian untuk lampu sen dan lampu mundur memang masih menggunakan bohlam halogen kemudian di bagian bawah bumpernya sama dia dapet 4 buah sensor parkir disini kemudian di bagian atas antennya memang masih model yang serval belum yang pake servin disini belum ada spoiler dan ini belum dilengkapi dengan rear defogger di belakang ini ada rear wiper kemudian kamera mundur pun ini gak dikasih oleh Honda untuk tipe yang paling rendah sekarang kita lihat coba bagasinya nah untuk bagasi ya tetap sama dengan yang pemain yang tipe-tipe di atasnya tapi disini yang saya lihat ya dia gak dikasih pelapis ya ataupun kayak misalnya papan lah disini kalau yang tipe di atasnya itu ada karena kalau misalnya kita lipat bangkunya dia gak rata lantai tapi kalau yang tipe di atas karena ada kayak penutupnya di bagian sini jadi membuat bangkunya itu rata lantai tapi kalau untuk yang tipe rendah ini kalau bangkunya ditutup ya kayak gini lantainya itu gak rata jadi yang rata lantai itu hanya ketika bangku balis kedua itu ditutup juga dia baru menghasilkan bagasi yang rata lantai tapi kalau yang disini ya gak rata lantai untuk ban serep dia di bawah kolong jadi disini gak bisa dibuka-buka lagi dan ada tempat untuk buka kuncinya di bagasi disini pun gak ada lampu bagasi ya dan sama disini juga soket ataupun tempat colokan USB juga gak dikasih di tipe yang paling rendah ini cuman ada dua cup folder di bagian belakang oke sekarang kita coba lihat interiornya seperti apa oke sekarang kita masuk ke bagian ini interior di interior ini lebih keliatan lagi nih bedanya dengan tipe yang tertinggi ataupun tipe tengahnya tipe E disini nuansanya bener-bener polos jadi gak ada aksen silver disini pun sama di setir ya dia aksen silvernya digantiin dengan aksen black piano di bagian setirnya tapi kalau yang di ventilasi ventilasi AC-AC kemudian di dashboard sini dia bener-bener full black dan juga full plastik jadi gak ada material-material empuk di dashboardnya kalau di door trim juga sama untuk door handle materialnya juga nih lihat nih masih pakai yang hitam dop biasa kemudian disini tuh materialnya semuanya plastik keras semua yang kesannya itu ya bisa dibilang agak cheap ya agak seperti mobil-mobil murah material-materialnya oke tapi gak usah khawatir walaupun dia door trimnya itu masih pakai empolosan seperti ini pengaturan untuk kaca-kacanya semuanya lengkap disini sisi driver dia auto kemudian ada window lock power door lock kemudian electric mirrornya juga bisa diatur lewat sini tapi memang belum auto holding dia kemudian kalau dilihat dari bagian dashboardnya desainnya memang berubah dengan generasi sebelumnya dia pakai desain yang baru kalau pengaturan setir ini sama tipe tertinggi juga belum dapat pengaturan teleskopik jadi cuma tilt di bagian setirnya kalau untuk jok jok hanya bisa maju mundur jadi gak bisa di adjustable ketinggian rendahnya dan juga bisa di reclining oke sekarang coba kita lihat mobilnya kita kontak on nah disini pun untuk speedometernya sebenarnya layoutnya tetap mirip dengan tipe tertinggi walaupun disini ada RPM disini ada takometernya kilometernya seperti speedometer dan di tengah itu ada MID kecil ada MID kecil dan informasi itu sangat sedikit yang bisa kita dapat cuma ada itu fuel consumption kemudian ada sisa bahan bakar disini pun dia ada trip A trip B range udah itu aja jadi selebihnya ini MIDnya itu sangat simple informasinya yang bisa didapatkan kemudian di bagian tengah sini dia ada head unit head unitnya ini cukup kecil ya dibandingkan tipe tertinggi tapi memang disini fiturnya sangat lengkap dia ada Apple CarPlay dan Android Auto ini tuh fitur yang benar-benar wajib menurut saya kalau ada di mobil-mobil terbaru sekarang karena misal seperti Apple CarPlay itu kalian bisa akses Google Maps Waze app peta dari Apple buka Spotify kemudian Jokes jadi semua aplikasi-aplikasi di smartphone kalian itu bisa diakses lewat sini kemudian ke bagian bawah dia ada panel AC panel AC-nya cantik ya bentuknya dia ada aksen silver di bagian sini kemudian untuk mode-mode arah semburannya juga cukup lengkap dia ada mode semburan ke kepala ke kaki udah itu aja tapi memang ini memang kelihatan di bagian belakang tadi dia gak ada rear divoger di bagian belakang kemudian disini dia adalah penyimpanan cukup besar space-nya disini terus kalau kita lihat di bagian atas dia ada lampu halogen disini kemudian kaca spionnya juga DN-naik secara manual ada sun visor dan selainnya ya seperti itu aja transmisinya ngomong-ngomong ini transmisinya manual tapi ini sporty banget sih untuk transmisinya dia menggunakan 6 speed jadi manual 6 speed untuk gigi mundurnya dia tuh bisa diakses ke yang paling ujung tuh ini masuk gigi mundur tuh jadi ini bener-bener sangat sporty untuk dari sisi transmisinya untuk mesin ini mesinnya 1500 cc ini mesin yang digunakan oleh Honda yang paling baru ya dia kalau yang dulu itu pakai teknologi SOAC sekarang dia pakai DOAC dan tenaganya naik sedikit yang dulu itu 120 hp yang sekarang itu 121 hp dan untuk torsinya dia 145 newton meter penggerak roda depan dan transmisinya manual 6 speed sekarang kita coba lihat di bagian belakang oke sekarang kita di baris kedua nah di baris kedua ini sebenarnya yang saya suka dari nuansa BR-V yang ini tuh dia tuh full black ya walaupun memang tipe rendah tapi nuansa kursinya itu diberikan kursi yang warna hitam jadi gak gampang kotor dibandingkan kompetitornya yang kasih warna itu agak sedikit lebih terang dan itu mudah kotor oke disini yang saya mau komentari pertama kali itu adalah di bagian atapnya tuh lihat nih ini tuh gak ada AC sama sekali gak dikasih double blower di bagian atas jadi ini tuh cuman tonjolan aja nih di bagian sini kayak ada AC double blower tapi sebenarnya ini cuman platform yang dibuat kayak ada cekokan untuk ya memang tipe tertingginya ada double blower di bagian atas ini tapi sayang banget ya untuk mobil yang harganya sudah hampir menyatu 300 jutaan itu gak dikasih double blower di bagian belakang ya agak kurang worth it jadinya kalau gak ada double blower di bagian belakang oke kita lanjut bahas kursi kursi ini dia bisa maju mundur paling maju tuh segini nih tuh ini kaki udah mentok nih ini posisi berkendara saya tadi udah mentok kalau di paling mundurin segini ini kaki saya masih aman ruang kepala juga masih aman dan juga ini bisa di reclining tuh ya lah untuk kenyamanan untuk duduk di baris kedua ini saya kasih nilai baik untuk mobil ini jadi untuk ruang kaki tuh lega kemudian kurang kepala juga lega kursinya empuk bahan materialnya juga ini sangat nyaman untuk diduduki di tengah disini minusnya memang dia gak ada armrest ya untuk yang tipe S ini jadi belum dikasih armrest tapi bagus dia sudah ada headrest untuk penumpang di baris tengahnya headrest kanan dan kiri safety belt dia ada 3 titik ya semuanya sampai ke penumpang tengah tuh ada 3 titik nih bisa ditar ke situ dan penempatan juga sangat rapi di bagian sini oke coba kita masuk ke baris ketiga kita lihat seperti apa ruang kabinnya ini pelipatannya one touch stumble jadi kalian tinggal masuk ke sini oke ini kita buka juga oke ini kita buka dan ini coba kita taruh ini tadi posisi paling mundur ya ini kursinya paling mundur oke ini juga masih bisa di reclining oh bagus ya ini sightingnya 170 cm buat yang belum tau kaki saya ini gak mentok terus kaki yang dibawah ini masih bisa masuk ke kolong walaupun kursinya itu dibuat paling mundur ke belakang dan sandarannya memang gak dibuat reclining ya coba kita buat reclining segini posisi normalnya dan ini pun kaki saya masih belum mentok kaki saya ngomong-ngomong panjang ya 170 cm tapi kakinya saya masih belum mentok dan duduknya juga gak terlalu capek ya ini masih lumayan memadai dan kalau misalnya disini headrest ya nyaman di baris ketiga BRV good memang dari dulu BRV itu terkenal walaupun baris ketiganya itu kayak gak terlalu besar ya tapi kalau kita udah duduk disini nyaman ya tuh ini juga bisa dibuka yang bagusnya itu masih bisa di reclining jadi posisi sandarannya masih sangat relax disini oke kita buat kesimpulan di luar oke jadi inilah review saya tentang Honda BRV yang tipe S tipe paling rendah well menurut saya ini adalah salah satu mobil Honda yang range harganya juga cukup tinggi ya hampir 300 jutaan itu di range harga 281 jutaan itu untuk harga nasional kalau untuk OTR Palembang kalian bisa cek di deskripsi nah bagaimana kesimpulan saya tentang mobil ini mobil ini punya plus dan minus yang menurut saya itu lebih banyak ke minusnya kalau kita lihat bandingin dengan kompetitor-kompetitor di kelasnya ya memang kalau kita lihat kompetitor di kelasnya dengan rentan harga 280 jutaan itu kalian bisa dapet misalnya Daihatsu Xenia yang tipe tertinggi kemudian Toyota Avanza kemudian lagi ada Mitsubishi Xpander yang tipe tengah dan itu fiturnya jauh lebih lengkap daripada mobil ini tapi untuk kalian yang ingin cari posisi berkendara yang ideal posisi berkendara yang sporty bentukan mobil yang jauh lebih sporty dibandingkan mobil-mobil itu pengendalian mobil yang jauh lebih stabil dan ya khasnya Honda mesinnya lebih responsif dibandingkan para kompetitor ya itulah Honda BR-V dan terima kasih selamat menonton video ini dari awal sampai habis buat teman-teman semua yang ingin tanya-tanya tentang produk Honda khususnya di kota Palembang kalian bisa langsung datang ke dirannya di Honda Majumotor Tanjung Api-Api Palembang atau bisa langsung kontak via reketing yang ada di deskripsi di bawah sampai jumpa di video selanjutnya goodbye